Sebanyak 3.800 guru yang tercatat sebagai guru in passing non-PNS atau ASN di lingkungan Kementerian Agama Lombok Tengah Hadiri kegiatan pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB Haji Zamroni Aziz SHMH Pada Rabu 25 Januari 2024 di Masjid Nurul Bilat, Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah Acara pembinaan yang cukup meriah ini dihadiri oleh berbagai pihak Yaitu Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak NTB Haji Muhammad Amin MPD Yang didampingi Ketua Subkoordinator Bidang Guru Haji Hasbulmanat Kepala Kakanmenak Lombok Tengah Haji Nasrullah Kasih Penmat Kementerian Agama Lombok Tengah Haji Lalu Sahdi Kasubak Tata Usaha Kementerian Agama Lombok Tengah Haji Hambali Ketua KPU dan Bawah Selu Lombok Tengah Serta Direktur ITDC KIK Mandalika Lombok Tengah Dan Kepala Madrasah Negeri Selombok Tengah Dalam pembinaan ini, Kepala Kanwil NTB Haji Zamroni Aziz menyampaikan Bahwa dulu masyarakat selalu menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan pilihan kedua Setelah gagal masuk sekolah umum, namun kini terjadi sebaliknya Madrasah telah menjadi pilihan utama sebagai tempat anak-anak mereka mengenyam pendidikan yang lebih lengkap Karena madrasah telah mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum yang didasari oleh pendidikan karakter berupa ahlakul karimah Hal ini dapat terjadi karena berbagai sebab antara lain Pertama adanya faktor SDM guru yang profesional dan berprestasi ditopang atas hasil karya dari para guru Yang telah sukses melahirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi Termasuk kesuksesan ini dikarenakan oleh buah tangan para guru in passing Yang merupakan salah satu program kementerian agama Yang dimulai tahun 2012 dan sudah menuai hasil yang baik Kedua, guru harus memiliki komitmen dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas Guru adalah tauladan dan merupakan profesi yang mulia Yang harus dijalankan dengan ikhlas Karena gurulah yang akan mampu melahirkan generasi bangsa yang hebat Mandiri berprestasi Selanjutnya, Haji Zamroni Aziz mengungkapkan keharuannya Saya sangat bersyukur dan bahagia Mendengar kalau gaji in passing tersebut digunakan untuk membiayai anak-anaknya sekolah Semoga program kementerian agama ini berkah Harapnya Selanjutnya, terkait pemilu Ketua GP Ansor NTB ini mengaku bangga Ternyata tidak sedikit para guru in passing telah lulus sebagai penyelenggara pemilu Ini artinya, para guru bukan saja ahli mendidik Namun juga memiliki keahlian lain dan lulus sebagai penyelenggara pemilu Yang juga, ini menjadi bagian dari cara kita mengabdi untuk bangsa dan negara Partisipasi warga madrasah luar biasa dalam menyukseskan pemilu Seperti yang disampaikan Guzman saat pelantikan relasi beberapa waktu lalu di Mataram dan KPU Bahwa warga madrasah tidak boleh golput Perbedaan TNI Polri bahwa mereka wajib netral dan tidak punya hak pilih Akan tetapi kalau ASN, Kementerian Agama harus netral Namun punya hak pilih Saya tegaskan kembali madrasah dan ponpes tidak boleh golput Ada pun jam mengajar dan jam tugas sebagai penyelenggara pemilu harus diseimbangkan Sehingga semua tugas mulia ini sukses proses dan hasil Saya juga berharap pada aparatur Kementerian Agama termasuk Guru In Passing Agar kita menjadi perkat persatuan umat yang harus selalu menjaga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat Tegas Zamroni Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Lombok Tengah, Dr. Randes Haji Nasrullah mengungkapkan Ada pun jumlah peserta atau guru in passing di bawah Kementerian Agama Lombok Tengah Sebanyak 3.800 orang Dan Alhamdulillah, semuanya hadir dalam acara pembinaan ini Karena memang kita harus samikna wa atona pada pimpinan Saya yakin para guru-guru in passing menanamkan samikna wa atona Dan pastinya memiliki loyalitas Serta selalu siap menjalankan regulasi dan kebijakan pimpinan Karena kebijakan pimpinan insya Allah Akan membawa prestasi, manfaat, dan keberkahan bagi kita semua Saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para guru semua Sehingga tempat ini penuh sesak namun tetap semangat mengikuti kegiatan pembinaan Ungkap Haji Nasrullah Demikian jurnalis Monel TV melaporkan dari Kuta Mandalika, Lombok Tengah